tes 123 tes tes 123 Oke Halo guys baik lagi di channel gua hari ini hari gue bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Isyura episode ke-12 atau episode terakhir dari season pertamanya kayak gitu ya jadi hari sebelumnya itu pertarungan diantara dakai melawan sojiro dimana kemarin kita bisa dispel juga kemampus sojiro itu bisa dibilang ya yaitu mau itu senjata apapun ya mau itu yang kemarin sama pedangnya itu kan ya katana itu kan tumpul deh bahkan ketika dipakai sama dakai itu enggak nembu sanying ketubuhnya si sojiro yang artinya memang itu lebih ke arah kemampuan pribadinya sojiro aja jadi secara fisik li itu dia tuh bener-bener kuat banget bisa terbang kemana-mana kayak super human intinya si sojiro itu ngeri ya istilahnya dan apa sih siapa kalau keuntungan di flashback kemarin tuh kan bisa dibilang sojiro itu kan saya bilang disebutkan dia tuh melawan dunia kan istilahnya itu alasan itu kemungkinan adalah ya karena emang itu superhuman entah gimana caranya gitu masih belum jelas juga apa aja kayak gitu jadi kemarin berakhir ininya yuno kemarin juga akhirnya bahas-bahas jelas dendam juga kan dan harusnya tinggal sekarang tarian terus si siapa siapa lagi itu ya tarian sih kemana sih misalkan udah pergi itu ya dapat apa yang diinginkan jadi tinggal tarian doang nih menuju ajalnya Oke kita sama sinastik sama si kuze jadi ya asal kita meletakkan besara ke-12 dari isyura oke dasar 12 kita mulai saja 123 Oh udah dead tuh Hai ef ini ada waktu dibunuh sama sih itu bukan sih Oh itu kertas yang Hai labukan indikasi kesal gitu ya HP apa tuh lupa deh Hai ah dateng Guze Hai pengsekusi ya Oh iya kan dia kemarin kan datang ke tempatnya Kartey kan buat di nah itu dia kenapa karena gua mempertanyakan juga kan iya apakah cuma gara-gara ambisi ya ambisi gila itu kah atau kagimana masih ada-ada alasan lain dong Hai what Hai mencerdakan semua ini ke pemimpin Autarita yo really konspirasinya begitu jadi perangnya didesain buat ngumpulin makhluk-makhluk ngeri disuruh untuk tak saling tarung Hai ayah sojiro dan lain-lainnya coy jadi berubah di tengah proses ya bisa jadi kata-kata terakhir ya Hai nanti kota hancur coy itu tower lagi nih coba Wyvern tadi ya hai 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 yusa sejati Hai hmm iya sih hai 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 Nastik keinginan terakhir putrimu apa Oh gila manima bagus banget aja Aduh sebab agak-agak juga jadi buat ini surah banget sih gila sih kayak besi ini banyak yang bagus loh ya ada yang ampas juga sih tentunya tapi kalau presentasinya sih banyak yang bagus ya kalau mau gua udah itu empat aja jadi yang bagus banget Iya takut dia maki ya iya kan jadi Lana pun juga binggu juga ya ada orang masih hidup aja tapi ya kesengsaraan gak hilang iya monster-monsternya itu masih ada disini orang-orang kuatnya ini loh anak dulu sebelumnya kan Raja Ebe Sejati itu yang jadi pusatnya, senternya untuk dilawan ketika dia hilang menyebar pak, nyerang kemana-mana nying nying iya ini dialek keren aja aduh branding gue oh kenapa iyo berdarah oh si diri ini kayaknya tadi ya si siapa elea elea bukan iya diracun elea kayaknya iya cowok diracun elea coba si deketin tadi ya patut si deketin tadi loh racun yang lambat oh racun yang lambat gila makanya kenapa si elea itu mau mereka kabur karena emang si lanah pun juga pasti dead istilahnya anjing nyeri 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 ini kayak berkebalikan sama fren banget ya di frenen itu apa eh setelah Raja Ibis mati hidup damai anjing diisura aja Raja Ibis dimana-mana kesannya gelo orang-orang OP jadi kesannya jadi ngeri-ngeri semua untuk perang korbannya enggak banyak jelas kenarnya begitu ya pemulihan pasca perang Oh iya Mereka katoki ya kan enggak ada yang tahu gaji geriwat semua Oh halus lana hmm bukan tandingan beberapa hal yes yes dia masih muda nah mentalnya itu loh yang masih belum ini ini orang bakal banyak banget coi nanti anjing semoga lanjut ya ada season 2 jangan kalau nggak salah pengumumannya dia bakal nonton season 2-nya nanti nih pastilah gila nih orang malah mikir turnamen anjing iya dia udah dead anjing ah aja gue kasih ya semua maki ya aja maksudnya lu tuh deket sama orang jahat ini muka palsu Ayo Elia ngeri ngeri emang ditri emang didesain kayak gitu kan karakternya dia cara yang benar dalam konteks benar dalam hal untuk keuntungannya Elia tentunya anjing anjing aduh ediknya bagus sih gue suka sehari setelah kerusuhan gila banyak banget petinya oh prajurit ini makanya prajurit itu dikuburin oleh sebelum itu kan para rakyat tuh ya makanya dibakar kalau prajurit itu dikubur untuk respect lah istilahnya pencipta kata pencipta kata menjelamatkan menjelamatkan orang dari nastik yang bisa diselamatkan itu baru sadar loh tuh tangannya kuza itu tangan robot tadi gila nih sumpah ya isu itu antitesisnya antitesisnya si ini si freren anjing tanya ke himbel antitesisnya ini sumpah kebalikan banget sama freren anjing lawan takai sangat seru terima kasih Tidak sudi melihat kami, iya sih. Oke, gue ngerti sih ideologi ini dibawa sama Yuno ya. Gila, ini dua orang yang punya prinsip yang benar-benar berbeda, jadi gabungin jadi satu, anjing. Iya, benar sih. Benar. Argumennya benar. Soalnya ini adalah apa yang selama yang dialami. Gila. Oke. Gila, ini semua karakternya disusahin loh. Oh, bagus, bagus. Mayatnya sih itu gimana? Please jangan mati. Aduh, udah mati coba. Kepala udah buntung, anjing. Permintaanmu? Oh iya, kenapa permintaan? Permintaan apa? Diblewasin kan? Iya, permintanya apa dah? Bergabung dengan mininya sekali lagi. Oh. Oh. Gila. Jadi itu pegang gabung kemininya, cok. Si... Hilo. Itu janjinya, istilahnya. Jadi saya kayak... Gabung lagi lah. Halus. Mood gue yang paling ngancurin... Litya itu halus sih anjing. Orang ngeri ya. Kejabat sipil. Oh, yang biru. Apa? Bintang itunya. Bintang dingin. Oh, bukan. Bintang dingin. Hmm, kayaknya dia mau nyanyi sesuatu kayaknya. Oh. Oh, dia mau ngikut. Pake namanya Hido. Ah. Aku keluar hargan. Iya, dia gak bisa minta hargan untuk gabung ke... Ini, kayaknya tuh harganya pake jadi pahlawan. Oke. Menjadi sponsormu. Oh, itu alasan kenapa. Oh my God. Ngeri. Halo, sayang. Bener-bener kayak Batman. Batman tapi kayak Joker. Ini yang pertama adalah kau. Ah, nging Hido bakal mensponsori... Si... Ah, lus cowok. Lah, berarti si Sojiru siapa? Satu orang, satu pejabat, satu pejabat, satu orang kan? Apa... Gimana sih? Sistem kerjanya. Mahlawan palsu yang ingin tenor. Nah. Jelki. Jelki. Dua orang. Sesama Minia. Ini politik aja. Oh, pasukan Raja Ibis juga Minia. Oh, dateng dia. Ini siapa yang disebelahnya? Mantik ke 17. Heka? Oh, ini Tuan Putri ya. Joe sama. Gila. 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 tanpa lawan bukan mini ya bisa jadi iya bisa jadi orang luar dunia datang sefiti elea hmm selamat menikmati untuk memilih sang pahlawan gila jadi setiapnya pemain turnamen dari sini kayak permainan kerajaan gila mereka bikin turnamen anjing gila matanya enggak ada cahaya anjing ngeri semuanya sih hekanya ini Hai adik musik ya edaga beda agak beda pendapat itu kayaknya ini si jelki hanya butuh satu pahlawan Oh itu tujuannya kan sebenarnya mencari caranya anjing-anjing Wah the best pada anime cok wah sayang sih kalau misalkan lu nggak nonton jadi siapapun yang berhenti di episode 4 atau 5 ya nonton pasang-sampai tawa tadi bagus pada Rp2 sepuluh hmm Syura punya empat nama Alus yang masih tersisa nih ya Alus, Kya, Sojiro sama Enastik ya Sojiro Syura Aduh, ya tadi untuk episode ke-12 dari Isyura Ya tadi untuk episode ke-12 dari Isyura Endingnya sangat bagus sekali co Ini wow Men Isyura ini udah kalau mood gue pribadi ya Ini masuk top 10 the best isekai musim ini sih Kalau mood gue Eh top 10 top 5 lah Top 5 the best isekai Karena musim ini tuh ada banyak isekai yang bagus Setidaknya gue udah bisa ngitung 4 Dan Isyura menjadi salah satu yang mood gue bisa top 3 Bisa top 5 Karena masih ada yang belum tamat juga gitu ya Jadi masih belum tau Tapi men gila episode ini Episode ini bener-bener bagus banget coy Anjing semua karakter dijelasin Di bener-bener kayak apa Ditunjukin gitu Kayak Apa Permasalahannya mereka Dan lalu tadi waktu pada saat si Apa namanya Si Kuze itu ya Ketemu sama si Taren Terus kayak tadi Konspirasinya tadi dijelasin Terkait dengan Ditanyakan sama si Kuze Kamu tuh Tujuannya tuh ngapain ini nih Ngelakuin penyataan perang gitu kan Terus akhirnya Kata si Taren Dia bilang Ingin menguasai dunia Menggantikan auratia Dia bilang kayak gitu Padahal Makanya Makanya kemarin Waktu pas episode berapa tuh ya Gue lupa Gue ngomong bahwa Ini kok Taren terlalu Apa ya bahasanya ya Kayak terlalu gak ada perlawanan gitu Padahal Dia itu Bisa dibilang Nyatain perang langsung nih Kok dia kalah gitu kan Gue pikir awalnya Oh nih Pasti Gue yakinnya Ini bakal berakhir kurang nih Ternyata disini dijelasin Kalau misalkan ada Konspirasinya Cok Bahwa ternyata Tadi konspirasinya itu adalah Si Taren ini Itu ada pembicaraan Sama pemimpin auratia Yang lain Dari awal Jadi Dia itu ngebuat litia Dia nyipain wilayah litia Itu tuh bisa dibilang Karena itu Sudah ada pembicaraan nih Sama Mungkin Pemimpin dari auratia gitu Mungkin tadi si Jelki kali ya Si siapa Iya si Jelki Atau siapa Tadi gak tau lah Pokoknya Sama pemimpin auratia lah Pokoknya Dimana Itu bisa dibilang Kemungkinan gak semuanya tau Jadi pemimpin auratia itu Gak Gak Atau bisa bilang Mungkin cuma beberapa doang Atau mungkin Cuma satu orang Atau dua orang yang tau Bahwa si Taren itu Ngelakuin Ngebuat litia ini Sebenarnya adalah Untuk Apa Tujuan aslinya adalah Untuk mempertemukan Orang-orang Yang OP Tadi ya Monster-monster OP Kayak nih Hilo Sojiro Halus Terus Siapa lagi gitu ya Tadi Regeneji Itu saling berkumpul Jadi satu Untuk saling bertarung Dan saling menghabisi Itu Sebenarnya adalah Tujuannya Jadi intinya tujuan dari Ini tuh adalah Untuk Apa namanya Untuk Ya tadi Menghabisi monster-monster OP Ini yang bisa Membahayakan Keberlangsungan Kerajaan gitu Keberlangsungan Umat manusia lah Intinya Makanya Bisa bilang monster-monster Yang ngeri-ngeri Ini tuh pengen di Apa namanya Pengen di Pertemukan satu sama Untuk saling bertarung Bukan kita memerangi mereka Tapi kita Nyuruh mereka tuh Saling bertarung gitu Istilahnya Nah itu tadi sama juga Dengan tadi Di akhir Dimana tadi Menteri ketiga kan Si Jelki Dia itu Apa Tadi kan ngebicarain Cukup panjang lebar Tadi terkait dengan Apa Pahlawan lah Dimana dia tuh Mau nyari nih ya Satu pahlawan itu Dimana Pahlawan sejati Yang bisa dibilang Mengalahkan Raja Iblis Karena kan sekarang Situasinya adalah Raja Iblis sejati Itu udah dead Tapi masalahnya Orang-orang itu Pada gak tau Siapa Pahlawan sejati Yang ngebunuh Raja Iblis sejati Gitu Ini masih jadi misteri nih Di Isyura Dan itu yang akhirnya Dicari nih sama Auretia gitu Pengen kan jadi pemimpin Nah Kira gak ada yang ngaku Padahal udah kasih kayak tadi Imbalan atau apa Nah akhirnya tadi saran dari Si cewek putri tadi kan Si Heka tadi Atau si siapa tadi namanya Selfie Ray Selfie Ray tadi namanya ya Itu dia bilang bahwa Gak musti harus Pahlawan sejati Tapi bisa jadi Siapapun yang Dinebut dirinya Pahlawan Itu bisa ikut Apa Turnamen lah Bahasanya Dipertemukan nanti Dan itu yang Akhirnya Apa Yang bakal bertahan Nanti satu orang ini Yang bakal jadi Pahlawan sejati Gitu istilahnya Nah tadi dijelasin juga Bahwa ternyata Emang Jadi sebenarnya nih ya Dari apa yang tadi Gue tangkap Tujuan daripada Turnamen Auretia itu Mungkin Dari depannya adalah Untuk mencari Raja Apa bukan raja sih Pahlawan sejatinya Itu dimana Gitu siapa Dan akhirnya berubah Menjadi turnamen kan Sebenarnya Awalnya itu kan Pengen cari tau nih siapa Gak ada yang ngaku kan Gak ada yang dateng juga Ada yang ngaku-ngaku pun Juga palsu Tadi disebutin sama yang Apa Sama yang gendut tadi kan Yang berotot Bukan berotot sih Yang gendut pakai jirah tadi itu Yang gede badannya Tadi yang pas sama Gitu ngomong sama si Jelki Tapi Akhirnya berubah Jadi turnamen Dimana turnamen ini itu Akhirnya Menjadikan Si pemenang ini Jadi raja Raja Pahlawan sejati lah Yang bisa dibilang Gak ada yang ngaku tadi kan Yang dimana Sebenarnya Tujuan dibalik itu Adalah sama seperti Apa yang dibilang Konspirasi Yang waktu itu dibilang Sama si Kuze Ke Taren Dimana yang kemungkinan itu adalah Apa yang Taren lakukan Yaitu adalah untuk Untuk mempertemukan Semua orang-orang OP Yang Apa namanya Tersebar di seluruh dunia Untuk berkumpul Di turnamen tersebut Untuk saling bertarung Gitu Entah diantara Para pejabat Para Apa Pemimpin Aurethia itu Pada satu jalan Atau enggak Pasti kan beda-beda jalan Karena ada 29 orang Tapi bisa dibilang Setidaknya Tadi kita tau Jilke itu Lebih ke arah Untuk mempertemukan Semua Monster-monster OP Tadi itu Untuk gabung jadi satu Dan akhirnya tarung Dan saling ngebunuh Semua itu ada Untuk keberlangsungan Apa namanya Kerajaan ke depannya Karena kalau misalkan Nanti monster-monster ini Masih hidup Maka ini Gak bakal selesai Maka Kengerian Kengerian daripada Orang-orang OP ini Gak bakal selesai Maka itu tujuan Daripada turnamennya Bisa jadi Dan makanya bisa jadi Mungkin si Jilke ini Entah dia itu lebih Kalau bisa jadi Jilke ini Lebih karena pengen Nyari pahlawan sejati Itu cuma bilang Cuma hanya satu orang Kita pengennya satu orang Atau mungkin itu Lebih kepada pengen Nyari si pahlawan sejatinya Atau kayak gimana Gue gak tau Tapi yang jelas Dari kata-kata Tadi bisa jadi Mungkin bisa jadi Si Jilke ini Adalah yang ngehubungin Taren Yang bisa dibilang Ada Kontak sama Taren Kayaknya Mungkin Jadi kita masih belum tau Apa mungkin si Soalnya kalau si Hidwo Dia gak tau sama sekali Makanya Hidwo nyuruh Untuk membunuh Taren kan Dan artinya Beda tuh Kalau misalkan Apa Kalau misalkan Ini sih gak mungkin Apa namanya Atau mungkin Hidwo kali ya Tapi gak mungkin Si Hidwo soalnya Waktu pada saat Apa nama Waktu pada saat Litya nyerang Dia panik Makanya gak mungkin Hidwo sih Hidwo cuma kayak orang Yang kontra Dan dikira dia tuh Gak tau skenario aslinya Ospirasinya Ini Sumpah nih Isu Rani Bama dibuat dengan baik Coy Ngeri Ngeri Terus akira Tadi ngomong itu Pokoknya terkait dengan Turnamennya Jadi tujuan Daripada Ketujuan sebenarnya Dari si Taren Itu adalah untuk Ya tadi Mempertemukan Orang-orang kuat Tadi Islay Untuk saling bertarung Untuk menghabis Sama lain Dan misalnya Rencana ini Itu bisa dibilang Ya Meskipun akhirnya Cuma kayak Ngabisin beberapa orang Cuma setidaknya Cukup berhasil lah Nah kemungkinan itu Bakal Dibuilt Nanti di Versi turnamennya Gitu Mungkin Gue gak tau Tujuan itu mungkin Kayak uji coba Atau apa Gak tau sih ya Dan tadi Pembicaraan lainnya itu Adalah Yang gue suka adalah Tadi Bisa dibilang kayak Pendalaman karakter Finalnya Dari karakternya Si Taren Ya sama ini Kita gak tau kan Orang itu sebenarnya Ngapain sih Gue pikir awal Dia tuh kayak Madara gitu ya Pengen Menaklukkan dunia Dengan ketakutan Tapi kata-kata Dia itu Kata-kata terakhirnya itu Dia itu pengen Apa Dia itu pengen Seorang pahlawan Dimana pahlawan yang Bisa mengalahkan Apa Rasa takut Atau apa tadi ya Bahasanya pahlawan Sejati lah intinya Yang dimana Disebutin bahwa Dia itu pengen Naklukkan Sudunya Pake rasa takut Tapi dia itu Sebenarnya Takut sendiri gitu Si Taren Ya itu istilahnya Apa Si Taren itu Dia itu kayak Emang gak ada niatan Untuk naklukkan dunia Atau apa Istilahnya cuma kayak Dia itu pengen Seseorang yang Memberikan harapan Seseorang yang Apa Ya Yusha sejati Gitu Jadi dia semua orang Di Isura itu Pengen nyari siapa Yusha sejatinya Sebenarnya Intinya Dan Ya karena Hal itu ribet Dan mungkin Akhirnya ada Cerita dari kanan kiri Yang akhirnya punya Tujuan yang berbeda-beda Dan lagi kira Ya jadi punya Apa Maksud yang berbeda-beda Gitu Tapi intinya adalah ya Pusatnya Raja Apa Raja Wah raja mulu sih Gue bilang Pahlawan sejatinya itu Yang akhirnya sekarang Gak ada kan Masa ada Ini terjadi kan Gara-gara itu Kalau ada ya Gak bakal ada yang Bisa ngelawan Masalahnya Dan gak bisa dipasukkan Juga kan sebenarnya Pahlawan sejatinya itu Karena gak ada yang tahu Atau mungkin bisa jadi Maka tadi ada teori kan Tadi disebutin Sama siapa tadi ya Sama si yang Gendut tadi kan Kalau gak salah Yang Pake jirah Kalau mau sama si Jilke Tadi si Yura Kalau salah Yuka ya Yuka apa Yura Tadi Pokoknya Yang Gendut tadi Dimana disebutin Bahwa apakah mungkin Bisa jadi Gak ada Gak ada yang namanya Pahlawan sejati Tapi bisa jadi Si Raja Iblis Itu mati sendiri Sampai ada Kayak gitu Cuy Sampai Sampai dia Berspekulasi Seperti itu Karena gak ada Pahlawan yang Bener-bener Sejati Yang datang Ketepatnya mereka Gila-gila Tapi Muggo tadi Dialog yang paling The best banget Yaitu adalah Dialognya Lana Bukan dialog sih Lebih kalah monolog ya Monolognya Lana Sama dialognya Si Siapa Yuno Sama Sojiro Itu Gila Sumpah itu Dapat banget Apalagi si Lana Tadi gue Sampai berinding Jadi Itunya kan Apa yang terjadi Di Litya sekarang Apa yang terjadi Sama dia juga Sebenarnya kan Ada suatu hal Yang Ini tuh Kejadian itu Setelah Raja Iblis Sejati mati loh Yang dimana Dia tetap ngalamin Hal ini loh Istilahnya Dan semua itu Dikarenakan monster Monster itu Dimana akhirnya Kata-kata yang paling Impactful tadi itu adalah Rasanya seperti Raja Iblis itu ada Dimana-mana Itu ngeri banget sih Maksud gue itu Kayak apa Yang awalnya Yang awalnya kita ngerti ya Bahwa Raja Iblis Sejati itu akhirnya Menjadi senter Dari Perhatian seluruh dunia Untuk dikalahkan Sampai akhirnya Ketika senter ini Itu berhasil dihilangkan Maka semuanya kan Jadi buyar tuh ya Perhatiannya Dan dikira Bisa jadi Ada orang Seperti Sojiro Dimana dia pengen Tarung aja intinya Bisa dibilang Ada orang yang Akhirnya gabung ke fraksi Jadi terlibat politik Akhirnya jadi Pasukan apa Dari kira tiba kal tarung Ngelawan satu sama lain Sama-sama ngelawan Milia kan Tadi Minia apa Minia Minia ya Minian Istilahnya sama-sama Ngelawan Minian Jadi istilahnya Apa monster-monster Yang awal ini Menuju ke Raja Iblis Sejati ini Atau pasukannya Dan lain-lainnya Itu akhirnya Buyar Akhirnya saling tarung Satu sama lain Saling dengan punya Kepentingannya masing-masing Itu ngeri coy Maksud gue kayak Apa Ini akhirnya gue bilang Isura ini menjadi Antitesisnya Dari Freiren Karena di Freiren itu Bisa dibilang setelah Raja Iblis selesai ya Setidaknya kehidupannya itu Nggak separah ini coy Maksud gue kayak Apa Karena di Freiren itu Orang-orang OP-nya pun Juga mereka pada kalem-kalem Di Freiren Raja Iblisnya pun Eh bukan Raja Iblis Sama General-General Iblisnya Mungkin yang masih bertahan hidup ya Itu masih ada Tapi kan istilahnya Nggak ada kabar kan Sepanjang cerita Freiren berjalan Tapi kalau di Isura ini bener-bener Monster-monsternya itu Bisa dibilang kayak ngeri banget nih Makanya akhirnya ya tadi Konspirasinya adalah untuk Menyingkirkan semua monster-monster Yang akhirnya bisa jadi bakal Berbahaya Akhirnya mereka mau dikumpulin Dalam satu turnamen Untuk saling bertarung Supaya mereka habis Supaya yang dibilang sama Lana Dimana Raja Iblis ada di mana-mana itu Tidak ada cuy Anggi ini 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 Sumpah ini Cerita itu kompleks Lampet cuy Bercerita itu kompleks Sangat Dan Ini cuma diceritakan dalam waktu setengah jam Loh Maksudnya di episode 12 doang Tadi makanya nih Monolog dialognya luar biasa Yang sudah beras ini Tadi pembicaraannya Si Hargan sama Si Siapa tadi namanya Hido ya Gimana terkait dengan Apa skenario nya mereka Dimana Ya Litya ini Diskena nerokan tadi diserang sama apa Blah-blah-blah-blah Tadi kan istilahnya Wavern dan lain-lainnya tadi Yang dimana Akhirnya Intinya adalah Tadi pertanyaan yang di Apa Dianjurin Bukan aja sih Pertanyaan yang akhirnya diajurin sama si Hido Itu adalah Kenapa apinya itu mati Jadi mereka itu sama sekali gak tau Kalau Kia itu ada disana Gila Sengeri itu sih Kalau Kia itu jahat ya Itu Bahaya banget sih Tapi Bisa dibilang Ini satu hal yang akhirnya Gue lihat bagus sih Jadi kayak Kia ini kan Emang OP banget Tapi Kelamahan dia itu adalah Karena dia itu masih muda Bahkan tadi dapuin kan sama si Elia Oh dia itu masih muda Masih Gampang goyah Masih baik juga Masih naif juga Dan itu emang karakternya dia gitu Istilahnya Dan Yang gue kasihan sama Kia adalah Ya karena dia dimanfaatkan sama orang jahat Si Si Elia ini bisa dibilang Jahat sekali Maksudnya kayak Lana itu ya Tadi itu ternyata dia itu Berbeda itu Karena ternyata sudah disihir Sama si Elia waktu pada saat Di penjara Jadi sihir yang berjalan lambat Jadi makanya waktu pada saat Elia kabur Iya sih Pada saat si Lana kabur Si Elia itu minta si Kia buat kabur Kenapa? Karena dia udah ngasih racun ternyata Bangke sekali cok Tapi itu make sense sih Makanya Waktu itu kenapa gue bingung Kenapa Maka waktu pas saya kemainkan itu Gue duganya adalah Kenapa si Elia itu minta Kia untuk kabur Kan alasannya kan waktu itu adalah Gara-gara Gue pikir Dia itu takut Supaya Kia ini makin ketahuan Maksudnya karena dia itu Banyak keguna kemampuan Nanti mungkin bakal tersebar Makin banyak orang yang tahu gitu istilahnya Makan dia itu kabur istilahnya gitu Gue pikir tujuannya itu karena itu Tapi ternyata emang Karena dia itu sudah naroh Beracun sih Kayak kutukan gitu Sihir Sihir kutukan ke Si Lana Gila sih maksud gue Aduh ngeri ngeri Sayang banget ya Kia Maksud gue Lu tolong ajarkan aku Tadi kata-kata yang paling bagus itu adalah Tolong ajarkan aku untuk Memakai sihirku dengan benar Dengan benar Demi kepentingannya Si Elia Aduh ngeri ngeri Dan tadi si Apa namanya Supaya Disini tuh bener-bener Apa Semua karakter Dapat screen time-nya sendiri Dan semua dialog itu The best banget Tadi gue ngomongin Terkait dengan Lana Sediri Onik karakter Sampingan banget Tapi dialognya the best Si Waktu itu kan ada juga tadi Si Kia Sama Elia Tadi ngomong juga Dan tadi yang paling Itu juga salah satunya adalah Tadi Kita belum masuk ke Yang si Sojiro ya Tapi si ada tadi Si Kuze Ngomong sama penjaga makam Dimana dia tuh Tujuan itu adalah Pengen nyelamatin Orang Tapi Ngelamatin orang itu Dari si Nastik Masalahnya adalah Ya dia gak bisa Nyelamatin semua orang Dan dia tuh Selama ini Masih kepikiran Kayak Orang yang nyerang dia tuh Bakal dead loh Istilahnya Dan ya Misalnya dia pengen Nyelamatin orang itu Dia tuh gak mau ada orang yang mati Gara-gara Nastik Sebenarnya Gara-gara dia lah Itu jadi kayak nunjukin Karakter dia gitu Lebih dalam lagi Dan paling juara sih Jelas ya Selain daripada Kata-kata Yelana tadi Yang ngerinya tuh Dapet banget Yang Kayak Seperti Raja Ibis tuh ada dimana-mana Itu The best banget tuh kata-kata Tapi Yang gue suka adalah Hubungannya Tadi si Kata-kata dialognya ya Dari si Sojiro Sama si Yuno Dimana disini Akhirnya diperlihatin nih Karakter mereka Kenapa disatukan Dimana Karakternya Sojiro itu Dia itu Bisa dibilang Adalah orang yang gak peduli Dia tuh cuma pengen Dia tuh cuma peduli sama diri dia Sama lawannya Gue pengen tarung lawan lu Lawan tarung OP Gue nikmatin Gue fun That's it Dia gak peduli tuh Sama urusan orang Dunia Atau apa Kayak nasib Orang-orang sekitarnya dia Atau dunia itu kayak gimana Dia gak peduli Dia tuh cuma pengen tarung Ceteng-ceteng-ceteng That's it Fun Itu yang dia cari Nah berkebalikan Sama Yuno Dimana Yuno ini Literally kayak Pejuang Minia Sebenarnya Dimana dia tuh Bener-bener benci banget Sama para Monster-monster ini Dimana mereka tuh Bertingkah semaunya Seperti Dakai Sama Sojiro lah Bahasanya gitu Makanya tadi mereka tuh kan Kontra sebenarnya Mereka tuh punya prinsip Yang berlawanan banget Ini si Sojiro sama Yuno Dimana Yuno itu Dia tuh benci banget Sama orang yang Emang gak peduli Gak peduli sama orang lain Gak peduli sama dunianya Padahal Apa Dia itu Apa namanya Bisa dibilang Kayak Apa ya Bahasanya Kayak Ya pokoknya dia tuh Ngeliat orang-orang yang gak peduli Sama apapun yang disekitarnya Dunia Ya kayak Sojiro lah Dia tuh benci banget Kayak dakai gitu Dia tuh juga gak peduli juga tuh kan Jadi akhirnya Kemarin gue bertanya-tanya gitu Ini si Karakternya Yuno ini Sebenernya kayak gimana sih Di desainnya Dan akhirnya dari dialog Dia sama Sojiro Akhirnya gue ngerti Jadi si Yuno ini literally Kayak Dia itu Pengen menyalahkan Orang-orang Ope Monster Master Ope ini Dimana Monster Master Ope Inilah yang akhirnya Menyebabkan kerusakan Di dunianya dia gitu Makanya kenapa dia tuh kan Pengen Dari Pemikiran Apa Terpendamnya dia Dia itu pengen Ngebawa Sojiro ini Karena nih Sojiro ini adalah Orang yang Bakal taruh sama siapapun Gak pedulakan dunia Dia tuh pengen Sojiro ini Ketemu sama para monster-monster itu Monster-monster Ope Yang bisa juga menghancurkan dunia Seperti Sojiro Untuk saling bertarung Dan akhirnya Ya Mati gitu Jadi bisa adalah Mengurangi atau mengikis Monster-monster tadi Jadi intinya Tujuan itu mirip seperti Taren Tujuannya Yuno itu Mirip seperti Taren Mirip seperti bisa jadi si Jelki Jadi lebih ke arah sana gitu Tujuannya itu Jadi kayak pengen Mengurangi atau Menghabisi semua Monster-monster yang bisa dibilang Gak peduli sama dunia Atau menghasilkan dunia Seperti Sojiro Dengan memanfaatkan si Sojiro Makanya tadi kata-katanya Si Apa namanya Kata-kata si Yuno Yang gue rasa Kayak itu Suma semacam acting Yaitu adalah Dimana dia tuh Ngomong bahwa Apa Apa namanya Dia tuh kan Ngekritisi Kata-katanya si Sojiro kan Dimana Sojiro temen Argumennya juga valid juga Dimana Kan flashbacknya Dia tuh dari dunia sebelumnya Kan dia tuh Litter jadi musuh dunia kan Sojiro itu liter superhuman C Kekuatan dia tuh Superhuman Gimana kira Kalau misalkan lu Deinget di episode sebelumnya Kan ada flashbacknya tuh Gimana ada tank lah Dunia dia tuh udah hancur Jadi bisa bilang Bumi tuh Di jamannya Sojiro tuh udah hancur Karena Sojiro Dan Apa Bisa dibilang Dia tuh bener-bener Diincir sama Suruh dunia Dia dipojokin sama Dunianya dia sebelumnya Dan dia datang ke Isekai ini pun Keminia ya Ini pun juga Gak tau kayak gimana Tiba-tiba Ini dan dia cuma Tahu caranya ngebunuh doang Caranya bertarung Saya ngebunuh Caranya pake pedang Jadi setelahnya ya Dia gak ngerti tuh Cara kerja dunia Cara harus bersimpati Kepada dunia Ya karena gue diserang dunia Sebelumnya gitu Itu argumen yang valid banget Makanya tuh dialognya tuh Beber Ah Bagus banget Karena ya Itu Menggabarkan karakter mereka Banget gitu Terus kira si Siapa namanya Si Yuno akhirnya Ngejawab bahwa ya Dia bakal memandu Si Sojiro Nah ini sebenernya Yang gue bilang tadi Acting Mas sebenernya tuh Pengen manfaatin Sojiro Untuk ngetarung sama Para monster-monster ini Demi tujuannya dia Untuk Menghabisi monster-monster tadi Untuk supaya dunia Gak hancur Gara-gara mereka Seperti Sojiro gitu Ya pokoknya Itu the best lah Nah tadi satu hal Yang akhirnya plot twist Yang membuat gue Kayak ini juga Gila banget Yaitu adalah Si Alus tadi Dimana si Alus ini Ternyata Dia itu Pengen ikut juga Ke turnamen Dia pengen Tadi ketemu sama si Hido Jadi dia tuh sebenernya Gak peduli sama bintang dingin Ternyata Jadi alasan kenapa Dia itu kayak Blar-blar banget Diliti ya Itu alasannya Karena dia itu Pengen mencari sponsor Sebenarnya Jadi Makanya kemai Gue bertanya-tanya gitu ya Gue yang paling banyak Ngehancurin Diliti ya itu Malah halus Bukan Auraratia Atau apa Malah halus Coy dan ternyata Tujuannya halus Blar-blar-blar seperti itu Sampai ngeluarin yang Pejalan api itu Sampai ngancurin Satu litia Pake api Itu ternyata Alasannya itu adalah Gara-gara ini Gara-gara Dia itu pengen terlibat Sama Turnamennya Dan itu semacam Kayak apa ya Dia itu nunjukin kekuatan Tampak ngeluarin Kartu As lah Bahasanya Itu yang dia pengen Ini dan Kemudian kartu AC itu Bisa jadi adalah Yang bintang dingin Nenek atau bagaimana Gue gak tau sih Wah intinya Dia itu minta ke Hido Buat Dia itu diajuin lah Sama Hido kandidat Untuk ikut dalam Turnamen Apa namanya Pahlawan nanti Jadi dia itu Isnya Bakal disponsorin tuh Istilahnya Si siapa namanya Si halus Jadi dia itu Makanya kapan dia itu Kemarin itu Waktu pas lawan litia itu Dia itu bener-bener Agak terlalu Apa Cukup stand out lah Dibandingkan yang lain Alasannya itu adalah Karena ya Dia itu pengen nyari sponsor Istilahnya Itu Itu gila batah Dan Tadi Ya pokoknya Kayak gitu Sisanya sih tadi Lebih kepada yang Momen ngebicarain tadi ya Sama si Apa yang berkaitan Sama turnamen Tujuan si Jelki Dia pengen nyari Cara gitu ya Buat Apa namanya Bisa dibilang Masa-masa itu Bisa saling tarung Dan dia pengen Nyari caranya lah Bahasanya kayak gitu Ya pokoknya Ini Jelas Apa bakal Gila banget Ini Mood gue Ending episode Bas ini Bener-bener Bagus banget Compact banget Semua karakter Dijelasin Semua Dan Flow-nya pun Juga bagus Biasanya Kalau cerita kayak Begini Yang Catch Setiap Karena Terpunya Segmennya Sendiri Itu malah Biasanya Bakal Hancur Salah Salah Satu Hal Hal Itu Bisa dibilang Kayak Karena mereka Tidak bisa Mainin Yang namanya Tension Tidak bisa Main Namanya Flow Jadi Kayak Ini Cuma Dengan Ngobrol Doang Loh Sumpah Satu episode Ini Gak ada Action Tapi Bisa Sebagus Ini Karena Dialognya Bagus Yang Pertama Terus Juga Flow Flownya Pun Dapet Jadi Setiap Setiap Karakter Dapet Momen Mereka Sendiri Flownya Mereka Sendiri Kayak Ada Momen Jedak Nya Dulu Ada Momen Mereka Jalan Dulu Kayak Ada Ya Bener Bener Dibuat Dengan Baik Gila 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 Pokoknya Itulah Tadi Untuk Review Episode Duk Panjang Untuk Review Episode 12 Ya Tapi Ya Pokoknya Itu Animenya Ya Jadi Untuk Review Animenya Sendiri Kalau Mood Gue Pribadi Jujur Aja Gue Sangat Menikmati Sekali Nonton Isyura Gue Ngesel Sama Sekali Bener Bener Apa Dari Episode 1 Gue Itu Gue Kayak Bagi Itu Ini Anime Yang Pasti Bisa Gue Nikmatin Karena Ini Literally Fate Karakternya Banyak Dan Yang Gue Suka Adalah Karena Ya Ini Politik Gitu Pertama Politik Yang Kedua Adalah Apa Ini Itu Bisa Dibilang Belibatkan Banyak Karakter Bakal Banyak Perspektif Yang Berbeda Bakal Banyak Tujuan Maksud Yang Berbeda Bakal Banyak Konspirasi Yang Berbeda Karena Cerita Itu Bisa Dibilang Complicated Dan Gue Tau Wala Udah Narrow Expetasi Sebenernya Expetasi Gue Bisa Dibilang Bakal Bakal Kayak Ya Nggak Terlalu Gimana Gimana Sampai Akhirnya Kan Gue Nonton 5 Episode Banyak Yang Bilang Bahwa Ya 5 Episode Sebenernya Adalah Momen Dimana Mereka Banyak Yang Ngedrop Namun Gue Emang Satu Kelemahan Dari Isu Rato 5 Episode Awalnya Yang Kalau Menurut Gue Itu Nggak Efisien Gimana Harusnya 5 Episode Awal Itu Jangan Dibuat Seperti Gamblang Kayak Gitu Untuk Ngenalin Karakter Jadi Kayak Sengaja Di Bagian Awal Padahal Bisa Dibuat Simles Sudah Bagus Bisa Dibuat Simles Jadi Kayak Dibuat Dibuat Seperti Seperti Dari Satu Kesini Dari Satu Kesini Itu Bisa Simles Tapi Sebenarnya Kalau Meskipun Gue Ngomong Begitu Tapi Sebenarnya Kalau Luba Kalau Gue Nonton Misalkan Gitu Gue Inget Lagi Episode 5 Episode Awalnya Sebenarnya Mungkin Cukup Oke Juga Karena Cara Mereka Untuk Cara Autor Untuk Ngejelasin Tujuan Kekuatan Tujuan Motivasi Daripada Setiap Karakter Itu Bisa Dibilang Ditulis Dengan Sangat Baik Sekali World Building Pun Juga Dibuat Dengan Baik Juga Jadi Kalau Lo Nonton 5 Episode Awal Dan Nggak Ngerti Apa Yang Terjadi Artinya Lo Nonton Lagi Karena Sebenarnya Bener Set Set Pertarungan Auroratia Sama Litya Tujuan Auroratia Itu Apa Setiap Karakter Yang Punya Motivasi Sendiri Kekuatan Sendiri Tujuan Sendiri Itu Akhirnya Di 5 Episode Awal Itu Dijelaskan Nah Kekurangannya Adalah Nggak Semua Orang Mau Untuk Tahu Akan Hal Itu Biasanya Orang Yang Ngikutin Aja Dengan Oke Gitu Kalau Gue Karena Emang Karena Gue Sudah Dari Awal Namanya Siapa Lagi Yang Bakal Muncul Apalagi Setelahnya Ini Tugak Sembarangan Dimana Semua Orang Ini Literally OP Akhirnya Ditambah Lagi Gue Penasaran Nama Karakter Siapa Yang Bakal Muncul Lagi Gue Penasaran Juga Kekuatan OP Apa Yang Bakal Mereka Kenalin Dan Dimakin Excited Untuk Melihat Penasaran Kedepannya Kayak Gimana Nah Itu Yang Akhirnya Kalau Bagi Gue Pribadi Itu Makanya Kayak Orang Banyak Yang Ngedrop Gue Ngerti Alasannya Karena Emang 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 Enggak Peduli Lo Enggak Bakal Malas Untuk Tahu Nah Itu Makanya Kalau Menurut Gue Isyura Cocoknya Nonton Itu Bad Daripada Perminggu Makanya Kalau Misalkan Lu Mau Nonton Isyura Nih Mungkin Bisa Nonton Itu Bad Daripada Perminggu Tapi Kalau Gue Pribadi Gue Nikmatin Terima Karena Gue Penasaran Banget Sama Setiap Karakternya Dan Gue Sama Sekali Gak Nyesel Ekspetasi Gue Di Isyura Bakal Jadi Menarik Banget Karakter Nanti Bakal Banyak Karakter Yang Bakal Diperkenakan Lebih Lagi Kan Apalagi Nanti Ini Yang Terisak Cuma Empat Doang Si Sojiro Alus Kya Sama Kuze Atau Si Nastik Nanti Bakal Lebih Banyak Lagi Karakter Karakter Apalagi Ini Ada 29 Pejabat Yang Artinya Bisa Jadi Gue Gata Satu Pejabat Itu Bisa Bisa Ngirim Kandidat Berapa Cuma Bisa Dibilang Kalau Bisa Lebih DPR Satu Berarti Kartanya Bakal Banyak Banget Itu Gue Perasaan Gimana Caranya Nanti Kedepannya Isyura Bakal Memperkenalkan Kartanya Mereka Apakah Tetap Bakal Sama Seperti Di Season Satu Istilahnya Tapi Kalau Misalkan Lu Terbiasa Dengan Bagaimana Mereka Nulis Perkenalan Karakter Konflik Dunia Tujuan Blablabla Itu Di Season Satu Gue Yakin Di Season 2 Nanti Bakal Lebih Terbiasa Kalau Gue Pribadi Sudah Sudah Terbiasa Karena Gue Cukup Kaget Dengan Penceritanya Seperti Itu Tapi Terbiasa Jadi Aman Itu Bisa Dibilang Ekspetasi Gue Dengan Isyura Di Awal Saya Dibilang Gue Nikmatin Dari Awal Sampai Akhir Gue Nikmatin Isyura Animasinya Adaptasi Dulu Juara Maksud Gue Adaptasinya Ini Apa Namanya Benar-benar Gue Tuh Gak Nyangka Gitu Ini kan Studio Itu Bisa Dibilang Studio Yang Sama Yang Ngebuat Seiken Gakuin Seiken Gakuin Kalo Gakuin Sala Ya Pokoknya Anime Yang Harem Yang Waktu Gue React Di Membership Juga Kalo Gak Salah Yang Dimana Tipikal Anime Science Fiction Harem Road School Itu Tipikal Ini Baut Yang Dimana Animasi Pun Juga Gak Terlalu Bagus Juga Sebenarnya Tapi Di Isura Ini Animasi 2D Animasi 3D Pengambilan Shot 3D Penggabungan Bagus Bagus Sekali Wah Gila Ini Ini Adapasinya Ini Bisa Dibilang Niat Artinya Ketauan Nih Bahwa Apa Budget Dari Studionya Itu Apa Mungkin Komitenya Atau Apa Itu Isu Emang Dibuat Dengan Niat Ada Emang Action Action Bagus Lu Ada Tuh Pertarungannya Lu Bagi Ajakan Si Shock Itu Kan 3D Terus Si Sojour Itu Tudi Tapi Pas Mereka Tarung Itu Simles Banget Loh Misalnya Lu Nonton Kayak Berber Kayak Bagus Baket Gitu Ngeliat Meskipun Baik Lagi 3D Nya Pun Juga Ada Beberapa Momen Yang Off Kayak Misalkan Pas Pada Saat Naga Atau Weaver Itu Lagi Ngomong Mereka Itu Cuma Kayak Gini Doang Padahal Ngomong Itu Kayak Lancar Tapi Gini Doang Gak Ada Kayak Mulut Yang Sesuai Dengan A Gini B I A Gitu Itu Gak Ada Jadi Cuma Gini Doang Tapi Makanya Waktu Gue Ngomong Waktu Pada Saat Yang Naga Naga Yang Dihadapi Sama Harta Hargan Itu Kan Gue Ngomong Itu Mulut Sinaganya Itu Manggap Manggap Doang Dan Apa Di Terli Yaitu Mungkin Sesuatu Kekurangan Tapi Kan Istilahnya Secara Pertarungannya Animasi Waktu Pada Saat Halus Tarung Sampar Regenie Itu Bagus Banget Waktu Pada Saat Regenie Shot 3D Terbang Di Antara Gedung Gedung Akhir Pada Saat Itu Berusaha Untuk Ngindarin Shot Nya Waktu Pada Saat Gadget Nya Itu Ngadepin Musuh Wah Itu Jadi 3D Itu Bisa Dibilang Cuma Dikara Trader Tapi Shot Nya Pun Juga Dimanfaat Itu Agak Shaky Agak Benar Benar Bagus Bagus Ini Asara Adaptasi Bisa Dibilang Cukup Niat Isura Itu Makanya Gue Cukup Aplos Untuk Studionya Ini Studio Apa Lupa Untuk Studionya Isura Tepetangan Bagus 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 Itu Teka Adaptasi Jadi Express Terpenuhi Bahkan Melebihi Di Episode 12 Ini Bagus 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 Untuk Apa Tadi Untuk Itunya Misalnya Gitu Tadi Sekarang Kita Masuk Ke Adaptasi Tadi Untuk Musik Nya Oke Meskipun Gue Kayak Nggak Terlalu Gimana Gimana Pas Gue Dengerin Juga Nggak Terlalu Nyantol Diteringat Juga Opening Sajohana Itu Nggak Terlalu Apa Mood Gue Pribadi Bukan Selera Gue Jadi Kayak Ya Gue Denger Si Enak Bukan Enak Lebih Kearah Ya Oke Lagu Anime Tapi Ya Itu Aja Gitu Jadi Mungkin Orang Lo Suka Tipikal Lagu Kayak Sajohana Kayak Gitu Ya Mungkin Ya Kayak Gitu Lagi Mungkin Lo Bakal Suka Tapi Kalau BGM Bagus BGM Kayak Beberapa Momen Action Itu Oke Gila Waktu Pas Lawan Ya Paling Epik Pas Regeneji Lawan Ituloh Regeneji Lawan Halus Anjing Itu Musiknya Ini Juga Musiknya Juga Bagus Juga Tadi Padahal Legend Dialog Tengah Musiknya Waktu Pada Saat Itu Waktu Pada Saat Di Momen Momen Si 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 Namanya Tadi Kayak U Sejil Tolong Mas Di Akhir Pas Lana Apa Tadi Yang Waktu Pas Ya Aduh Yang Teng 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 Musik Juga Oke Dan Story Nah Story Sediri Pun Juga Cukup Oke Karena Basic Design Daripada Ceritanya Isyura Kan Emang Jelas Action Gimana Ini Bisa Dibilang Di Desain Untuk Pertarungan Yang Menggunakan Banyak Karakter Dan Bisa Dibilang Meskipun Ya Karat Apa Ceritanya Ini Bisa Menggunakan Banyak Karakter Ini Kita Gabung Sama Karat Sekaligus Gitu Ya Karakter Itu Semuanya Itu Unique Punya Pendalaman Karakter Yang Bagus Banget Semua Karakter Motivasinya Jelas Meskipun Ada Beberapa Yang Masih Masih Flashback Masih Ngawang Ya Karena Jelas Pasti Makan Jelaskan Nanti Khususus Kan Apa Kekuatannya Pun Kita Tahu Tapi Motiva Kalau Flashback Sudah Bukan Kiasi Sorry Sojiro Istilahnya Sojiro Kan Kekuatannya Itu Kan Oke Dispil Kemarin Tapi Istilahnya Kayak Flashback Lebih Jelas Kenapa Dia Jadi Sekuat Itu Diserang Sama Seluruh Bumi Masih Belum Jelas Si Dakai Pun Sebenarnya Flashback Juga Belum Jelas Juga Tapi Si 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 Namanya Mister Bener Jadi Semua Karakter Itu Punya Motivasi Dia Dijelaskan Dengan Baik Tujuannya Itu Apa Terus Mereka Itu Yang Mood Gua Pendalaman Karakter Terbaik Sepanjang Ishura Kalau Mood Gua Regen Eji Regen Eji Kalau Karte Si Mood Gua Satu Paket Sama Regen Eji Tapi Kalau Mood Gua Yang Paling Gua Suka Secara Pendalaman Karakter Dan Akira Ending Tadi Pada Set Kematian Yang Dipset Kemarin Itu Yang Buat Gua Ah Itu Si Regen Eji Regen Eji Itu Dia Hubungan Dia Sama Karte Dia Flashback Nya Waktu Pada Saat Dulu Dia Satu Apa Namanya Satu Dia Ini Apa Satu Kelan Satu Satu Gerombol Dia Satu Gerombol Dia Itu Pada Mati Semua Cuma Sisa Dia Sama Si Karte Dimana Kayak Karte Ini Matanya Buta Dia Nggak Tau Regen Eji Itu Seorang Wavern Jadi Kayak Hubungan Dia Sama Karte Dia Itu Alsan Kepada Itu Nurut Ke Taren Karena Dia Pengen Ngejagain Si Karte Disana Supaya Aman Blablabla Blablabla Itu Sampai Di Akhirnya Itu Dimana Kayak Semua Itu Di Reveal Bahwa Si Karte Itu Regen Eji Itu Adalah Wavern Itu Bagus Bagus Gak Karakter Regen Eji Itu Yang Paling Juara Secara Penulisan Di Isyura Sese Satu Ini Dan Maksudnya Dari Awal Dia Muncul Sampai Akhir Bagus Penulisannya Hubungan Dia Sama Karte Kalau Dibanding Sama Yang Lain Sojiro Masih Misteri Bunuh Bunuhan Dengan Musuh Yang Kuat That's It Dakai Juga Bisa Dibilang Agak Agak Misterius Dia Gak Terlalu Pudu Sama Rekannya Dia Dia Cuma Ngikiki Literally Cuma Yaudah Gue Kalau Rekan Gue Mati Yaudah Gue Bakal Pindah Lagi Bandit Banget Bahasanya Si Dakai Nihilo Pun Juga Masih Misterius Juga Agak Sayang Banget Dia Flashback Nya Itu Apa Dia Sebenarnya Apa Terus Dia Itu Kekuatan Yaitu Apa Itu Masih Belum Tahu Juga Makanya Sayang Maha Tuh Hilo Padahal Masih Punya Potensial Terus Siapa Lagi Muda Alus Misalkan Alus Punggu Yang Paling Oke Juga Oke Juga Karena Dia Ada Hubungan Sama Hargan Terus Dia Itu Juga Waktu Kan Alas Kepada Itu Bisa Keluar Dari Gerombolan Kan Jadi Lone Wolf Lone Wyvern Itu Kan Ada Alasan Alasan Si Gue Lupa Waktu Apa Tapi Akhirnya Ngebuat Perseteruan Diantara Degeneji Sama Alus Kan Tapi Asus Tujuan Jelas Motivasi Jelas Apalagi Hargan Juga Sama Dia Kan Juga Pengen Jadi Yusha Kan Dia Kayak Gitu Sikiya Flashback Jelas Dari Kota Elf Gue Lupa Itu Dibawa Sama Elia Elia Pun Dapat Motivasi Juga Dia Itu Udah Males Banget Disebut Mata Dua Buka Dua Ya Pokoknya Semua Karakter Itu Punya Penggulutan Mereka Masing-masing Dan Mood Gue Cukup Oke Sekali Untuk Anime Yang Menggunakan Banyak Karakter Ini Udah Bagus Banget Dan Apa Mungkin Salah Satu Hal Yang Akhirnya Satu Hal Yang Akhirnya Ngebuat Gue Kayak Kurang Yaitu Adalah Ya Tadi Dimana Karakter Karakter Ini Bisa Dibilang Potensi Di Berbagai Sisi Tapi Kira Tidak Terlalu Bisa Dieksplor Karena Mereka Harus Mati Duluan Karena Karakter Nanti Pasti Bakal Banyak Yang Lebih Muncul Dan Daripada Kita Ini Bisa Dibilang Lebih Baik Dihilangkan Beberapa Nihilo Seripun Gue Sayangin Banget Itu Padahal Karakter Dia Disisa Marieta Kasih Kekuatan Dia Pun Ini Tapi Kalah Sama Dakai Dan Dakai pun Juga Mati Juga Sama Sojiro Maksud Gue Mendingan Nihilo Gak Sama Mati Tapi Nihilo Harus Mati Karena Nihilo Ini Orang Ngan Ngancuri Litya Kalau Halus Kan Litterly Karena Dia Pengen Caper Aja Untuk Nyari Sponsor Tapi Kalau Si Siapa Nihilo Kan Literally Emang Mau Ngancurin Kota Makanya Dakai Harus Nanti Dia Emang Gue Berharap Dia Bakal Muncul Lagi Kalau Nggak Muncul Lagi Sayang Nah Mungkin Itu Tadi Positif Banyak Positif Kalau Gue Pengen Ngomongin Tapi Ya Itu Sudah Panjang Episode Episode Videonya Tapi Untuk Kekurangannya Sendiri Kalau Mood Gue Pribadi Kekurangannya Itu Sebenarnya Tadi Yang Pertama Adalah Jelas 5 Episode Awal Yang Mood Gue Terlalu Riskan Untuk Orang Berhenti Nonton Isyura Karena Memang Pendulisan Yang Mood Gue Terlalu Sengaja Banget Dibuat Seperti Itu Jadi Kayak Nggak Dibuat Simples Jadi Kayak Memaksa Penonton Untuk Menerima Informasi Sebanyak Itu Dalam 5 Episode Karakter Yang Banyak Tujuan Blablabla Semua Tadi Yang Gue Bilang Itu Dalam 5 Episode Itu Dan Orang Yang Malas Untuk Ngikutin Hal Tersebut Jadi Malas Tonton Isyura Itu Ini Nggak Berlaku Seperti Gue Yang Memang Sudah Excited Dari Awal Tapi Misalnya Itu Jelas Satu Kekurangan Terbesar Di Maksud Awal Itu Nah Kekurangan Lainnya Adalah Kalau Mood Gue Pertarungannya Ini Satu Hal Yang Lebih Lebih Kera Ekspetasi Ini Salah Ekspetasi Gue Juga Cuma Pertarungannya Yang Akhirnya Gue Harapkan Di 6 Episode Terakhir Itu Mood Gue Agak Underwhelming Dalam Konteks Pertarungan Itu Tidak Terlalu Jedar Jeder Padahal Kita Melibatkan Banyak Karakter OP Dimana Karakter OP Ini Pun Sebenarnya Ternyata Di Rollkan Sendiri Juga Ternyata Dan Itu Satu Hal Bagus Dimana Gue Mengharapkan Pertarungan Terakhir Agak Jeder Dan Pertarungan Jeder Itu Cuma Pertarungannya Regenegi Lawan Halus Karena Halus Kan Show Off Dia Ngeluarin Api Itu Regenegi Pake Strateginya Dia Manfaatin Para Pasukan Suicide Swat Dia Jadi Setanya Pertarungan Berblar Bantu Pertarungan Regenegi Lawan Halus Tuang Sisanya Si Sojiro Ngelawan Shulk Aja Yang Gue Pikir Bakal Wow Waktu Pas Di Awal Perang Ternyata Gue Pikir Bakal Remage Lagi Ternyata Gak Ada Pertarungan Dakai Melawan Si Sojiro Ternyata Pertarungan Ini Pertarungan Kahlian Jadi Setelahnya Karena Dakai Kurang Informasi Sojiro Akhirnya Kita Direveal Kemampuan Dia Terli Apa Pedang Itu Gak Berpengaruh Jadi Terli Kayak Lawan Alaminya Dakai Yaudah That's it Dakai Dead Jadi Istilahnya Kayak Apa Bener Bener Cuma Disana Aja Gitu Action Ada Juga Yang Paling Oke Juga Dakai Versus Nihilo Gede Bagus 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 Manfaatin Bintang Dingin Yang Dimana Strateginya Yang Kira Tadi Yang Sojiro Dan Yang Gak Suka Adalah Nih Gak Termasuk Kekurangan Tapi Yang Gak Suka Adalah Battlefield Itu Bisa Saling Berkesinambungan Dimana Ini Kayak Kasusnya Ketika Lo Nonton JJK Season 2 Dimana Battlefield Medan Pertempuran Terjadi Dimana Dari Perspektif Yang Berbeda Nah Kalau Di Isua Ini Bisa Cukup Berhasil Kayak Di Kota Ini Satu Hal Yang Gak Suka Banyak Mereka Dengan Jelas Ngasih Tahu Battlefield Di Dimana Kalau Lagi Di Kota Mage Di Kota Mage Dijelasin Hido Penyerangan Pake Laser Dan Lainnya Hargan Kira Mau Menuju Ketempat Litya Saya Kira Di Litya Sendiri Ada Siapa Aja Nihilo Lagi Otw Litya Itu Jelas Jadi Kayak Lu Di Dalam Kepala Lu Itu Udah Ada Map Nya Gitu Ini Medan Pertempuran Ini Oh Ini Mage Ini Dari Magen Orang Orang Bakal Pindah Ke Ditya Ditya Baka Jadi Pertama Besar Ada Kuze Ada Ini Dan Itu Kayak Lu Bisa Tahu Gitu Loh Kayak Medan Pertempuran Itu Bisa Ada Di Kota Mana Itu Lu Tahu Gitu Adakah Biasanya Kalau Gini Gini Kan Ya Udah Aja Kayak Kita Gak Gak Tahu Dimana Kan Istilahnya Ya Kayak Misalkan DJK Season 2 Maksud Kalau Lu Gak Familiar Dengan Sibuya Lu Mana Tahu Itu Kota Kota Tempat Pertempuran Mereka Kan Istilah Kalau Di Ini Kan Tahu Yang Air Terjun Itu Air Terjun Itu Pernah Muncul Air Terjun Air Hancur Yang Waktu Pada Saat Daka Yang Lawan Itu Ada Sebelum Itu Singgit Gua Apa Lupa Ya Ada Singgit Gua Atau Ya Gue Lupa Tegang Dapet Pokoknya Sebenarnya Kekurangan Itu Kurang Belar Belar Tapi Gara Gara Ekspetasi Cara Pertarungan Bagus Banget Tadi Semua Alasannya Dijelaskan Kenapa Taring Lakuin Itu Plot Nya Pun Kayak Setiap Motivasi Karakternya Itu Bagus 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 Sekali Dan Katanya Kalau Sala Season 2 Sudah 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 Diumumkan Dan Yang Pasti Sudah Bagus Sekali Kekurangannya Itu Mungkin Bisa Tambahin Kalau Misalkan Lu Ada Kekurangan Tapi Mungkin Mayoritas Gue Yakin Orang Gak Bakal Suka Bisa Jadi Yang Pertarungan Pake Karakter Yang Banyak Dimana Dimana Kalau Mood Gue Pribadi Di Isura Ini Pun Sebenarnya Gak Mirip Mirip Fate Juga Sih Sebelum Sebelum Mereka Pas Episode 2 Tadi Sebelum Gak Mirip Sebenarnya Gak Mirip Terlalu Mirip Juga Dimana Gue Pribadi Pun Sebenarnya Pas Nonton Isura Itu Gue Tunggu Gak Mihak Kepada Satu Pihak Nih Gue Kekurangan Atau Enggak Tapi Di Fate Ketika Gue Nonton Mato Fate Zero Fate Steinite Gue Itu Tau Gue Itu Lagi Berdiri Di Pihak Siapa Pihak Saber Kalau Misalkan Fate Zero Itu Gue Sop 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 Itu Akhir Ngebuat Gue Itu Kaya Perpihak Iskander Sipun Di Akhir Mati Tapi Gue Respect Sama Dia Gitu Di Fast Steinite Mood Gue Gak Kurang Gue Tetap Suka Vzira Fast Itu Yang Paling Mengecewakan UBW Tapi Gue Tuh Stand Tetap Cyber Utama Utama Kan Di Heaven Suga Sama Tapi Di Isura Ini Mood Gue Apa Mereka Gue Bisa Dibilang Gak Mirip Fate Karena Disini pun Juga Lu Bingung Mau Minyak Siapa Biasanya Kan Gunanya MC Adalah Karena Dengan Lu Adanya MC Lu Bisa Berpihak Kepada MC Tersebut Jadi Kita Kita Berpihak Ke Dia Entah Dia Menang Atau Apa Gitu Entah Secara Karakter Entah Secara Kekuatan Secara Kemenangan Di Akhir Atau Gimana Kan Seorang Punya Alasan Masing Masing Cuma Untuk Isyura Ini Gue Sampai Akhir Ini Pun Gue Sama Sekali Gak Berpihak Ke Siapapun Jadi Kayak Sojiro Pun Juga Gue Gak Berpihak Ke Dia Juga Nihilo Pun Nihilo Sebenernya Ya Gitu Aja Terus Siapa Jadi Gue Gak Gak Mihak Ke Siapapun Jadi Gue Cuma Penonton Yang Nikmatin Pertempuran Yang Dijelaskan Aja Gitu Pertempuran Ditampilkan Sama Animenya Jadi Gue Gak Mihak Ke Si Siapa Siapa Ini Kia Gitu Si 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 Gitu Enggak Jadi Gue Nikmatin Gitu Pertempurannya Istilahnya Jadi Beda Gue Itu Nonton Itu Bener Bener Kayak Gue Ngeliat Karter Itu Gimana Apa Perjuangannya Mereka Dan Kekuatannya Apa Dan Mereka Saling Tarung Itu Gimana Makanya Gue Bisa Perpihak Satu Pihak Iskandar Si Defense Zero Defense Saber Gitu Ya Atau Siapa Lagi Gitu Ya Pokoknya Itu Kayak Gitu Jadi Itu Situ Aja Kali Untuk Episode K12 Dan Review Anime Dari Isyura Mungkin Tadi Ada Yang Salah Atau Lu Punya Pendapat Tambahan Bisa Komentar Jadi Dibawa Tapi Untuk Season 2 Nanti Jelas Gue Bakal React Jelas Banget Gue Nikmatin Anime Dan Untuk Nilainya Gue Hampir Lupa Yang Yang Tamat Yang Gue Kasih Nilai Tapi Untuk Nilainya Sendiri Untuk Isyura Ini Gue Kasih Di 85 86 85 85 85 Karena Pertama Gue Nikmatin Banget Kekurangannya Mungkin Beberapa Sisi Lumayan Banyak Tapi Overall Adaptasinya Bagus Action Bagus 3D Bagus Musik Oke Bisa Kelebihannya Tadi Gue Sebutin Banyak Kekurangan Mungkin Lebih Karah Fight Scene Yang Kurang Blar Blar Itu Ekspetasi Yang Bisa Dibilang Mungkin Tadi Penulisan Di 5 Episode Awal Yang Sisi 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 2 Nanti Gue Tau Kapan Jangan Lupa Dilek Subscribe Sampai jumpa Di Video Berikutnya Kayak gitu Guys Sekitu Terima Kasih Bye Kekre Kekre